Intro Eh eh di pause dulu Sebelum kalian lanjut tonton videonya Kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya Kalian klik tombol notifikasi Like videonya kalau kalian suka Komen dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Halo sosial lovers Bertemu lagi dengan saya Indri Di kursus masak online bareng Sajian Sedap Nah di hari ini Karena kita temanya adalah jajanan pasar Atau kue basah Saya akan membuat kue lumpak nih Atau bisa juga disebut dengan kue hijau nih Karena warnanya yang hijau dari Warna alami yaitu daun suji dan daun pandan Sosial lovers Buat yang penasaran bahan-bahannya apa aja Langsung aja yuk kita lihat terlebih dahulu Yang pertama Disini ada 150 gram tepung beras Lalu ada 100 gram tepung tapioca 150 gram gula pasir 100 ml air daun suji Dari 35 daun suji Dan 2 lembar daun pandan yang dihaluskan Lalu ada 450 ml air 1,4 sendok teh garam Dan juga ada 150 gram kapak parut sanjang yang sudah dikukus untuk taburan Nah disini kita menggunakan cucing yang sudah dioles Dengan minyak nih Nah Nah itu aja bahan-bahannya suji lovers nih Jadi bahan-bahannya itu cuma ada 5 nih suji lovers 5 atau 6 Jadi itu sedikit banget Dan cara membuatnya juga mudah banget nih Jadi suji lovers Yang penasaran Jangan lewatkan video atau live kali ini nih suji lovers Dan juga Nonton sampai habis Supaya gak penasaran gimana cara buatnya Jangan lupa untuk Kalau ada yang ingin tanya Karena langsung aja tulis di kolom komentar Kita langsung aja yuk ke cara membuatnya nih suji lovers Udah banyak banget yang bergabung Menikah Indri Ada dari yang Sentangerang Ada dari Cengkareng Jakarta Terus ada dari Imas Minyapa juga Oh udah banyak banget ya Banyak banget Masak apa nih hari ini Hari ini kita lagi membuat kue lumpang nih Sese lovers Mungkin buat yang belum tau Jadi kue ini tuh berasal dari Palembang nih Dan cara membuatnya tuh cuma dikukus aja Ini kita campurkan Tepung-tepungannya Kita pakai tepung beras Dan tepung tapioca Diaduk jadi satu Dan juga gula pasirnya Mustika rapamangun hadir Menteng, pak-pak, gresik juga hadir Halo semuanya Selamat bergabung Nah ini untuk membuat Menghaluskan daun suji dan daun pandannya Itu dengan cara di blender atau di chopper Atau pakai food processor nih Kak Indri Nah kalau saya tadi menggunakan blender nih Jadi misalkan airnya berapa mili Itu dihaluskan bersama Lalu misalnya disaring Biasanya saringnya tuh pakai Kain ya mbak Korini ya Supaya dia lebih halus nih Jadi gak ada Yang daun-daunnya itu yang Masuk ke dalam cairannya Jadi bener-bener airnya aja Nah air untuk menambahkan Daun suji saat di blender juga Menggunakan air matang ya Kak Indri ya Nah ini kita langsung campur aja Si air daun sujinya Ini 100 mili Tadi kita pakai 35 buah daun suji Dan juga pakai 2 lembar pandan Ini ada dari Kupang, Batang, Kalimantan Selatan Garut, Tangerang, Danau Toba Hadir nih Oh rame banget ya mbak Korini Iya rame banget Ada nih Pemalang hadiro Hadir Terima kasih ya Itu tadi tepungnya Minta diulangi lagi Untuk resepnya nih Nah jadi tadi itu pakai 150 gram tepung beras Dan juga 100 gram tepung tapioca Terus pakai gulanya 150 gram Jadi bahannya tuh mudah banget nih mbak Korini Gak terlalu banyak, gak terlalu repot Tapi nanti hasilnya enak banget Enak banget Wajib banget resepnya dicoba ya Nah ini aku mau ulangin resepnya Yang mau mencatat silahkan dicatat Nah ini untuk membuat kue lumpang atau kue hijau ini Bahan yang diputuhkan adalah 150 gram tepung beras 100 gram tepung tapioca 150 gram gula pasir 100 ml air suji Dari 35 daun suji Dan 2 lembar daun pandan Yang di blender Bersama 150 ml air Terus diperas Diambil 100 ml airnya aja Dan menggunakan 450 ml air 1 per 4 sendok teh garam Dan untuk bahan taburannya 150 gram kue paparut ya kak Indri ya Iya betul banget mbak Korini Nah tadi tuh daun sujinya udah dimasukin Lalu juga kita masukkan airnya sedikit demi sedikit Nah ini diaduk terus Sampai si gulanya larut Nah disini masih terlihat ya putih Seperti ada bintik-bintiknya gitu Itu gulanya belum larut Jadi masih harus diaduk terus Sambil menambahkan airnya Ini ada cerita dari Tari Lestari Suhani Wah Kalau dipalem Biasanya kue lumpangnya pakai gula merah nih kak Indri Wah ditambahin gula merah ya Nah itu bisa juga tuh Buat pilihan se-sello first Di rumah nih Jadi bisa pakai gula pasir Ataupun gula merah Ini kalau pakai gula merah Pasti rasanya lebih enak lagi ya kak Indri ya Iya betul Nah ini tinggal diaduk sampai rata Nah ini kalau gulanya udah larut Kalau gak ada butiran-butirannya lagi Ini kita tunggu bisanya hilang Berarti kita Kita langsung masukkan Misalkan kita harus pindahkan ke Saya nanti akan pindahkan ke sini lagi Supaya lebih mudah nih menuangnya Nah disini kita menggunakan Cucing plastik seperti ini Tapi kalau se-sello first di rumah Pakai yang keramik itu juga bisa Jangan lupa untuk diolesi Dengan minyak agar Lebih mudah mengeluarkannya Nah ini Nah jangan lupa untuk memanaskan Kukusan terlebih dahulu Kita kelopat Langsung kita Terbanyakan nih kak Indri Dari Ibrahim Apa nih? Pak pakai air kapur siri Nah kali ini resepnya ini Enggak terlalu banyak nih Jadi cuma pakai Sedikit bahan aja nih kak Dian Jadi gak menggunakan air kapur siri Nanti kita tuh mengukusnya Menggunakan api besar ya kak Dian Jadi dipanaskan dulu kak? Iya tadi kukusannya sudah dipanaskan terlebih dahulu Ini kita langsung tuang aja Adonan lumpangnya Dalam menuangnya tuh harus semuanya Tiga per empat nih kak Indri Nah ini kurang lebih Tapi gak terlalu penuh banget ya kak Dian Jadi sisakan ruang sedikit Supaya nanti kan pasti akan Kalau kukuskan mengembang tuh ya kak Dian Supaya gak terlalu berlebihan Nah karena kita menggunakannya Gula pasir aja Terus tadi kan si daun sujinya juga Udah disaring halus Jadi kita gak perlu lagi nih Menyaringnya nih Langsung aja dituang Kedalam cetakannya Nah ini Ada yang tanya lagi Kalau misalnya susah nyari daun suji itu bisa diganti dengan apa? Nah kalau susah nyari daun suji Pake pewarna aja sih oke Tapi kurang wanginya ya kak Resli Atau juga bisa menggunakan bunga telang Yang diseduh terlebih dahulu Takarannya sama Pake 100 mili air gitu Jadi warnanya berubah jadi biru ya? Nah itu kalau misalkan ada yang cari variasinya Bisa menggunakan Air daun telang Air bunga telang Nah ini kita kukus Jangan lupa ini menggunakan api yang Besar Yang paling besar Selama 15 menit aja Jadi gak perlu lama-lama Oh jadi kalau apinya itu memang Wajib api besar kak Indri Iya betul banget nih kak Resli Itu tujuannya apa kak Indri? Nah itu tujuannya Supaya nanti si adonannya Ciri khas lumpang itu adalah Bolong di bagian tengahnya ya Itu yang membuat Api besarnya itu yang membuat Bolong di bagian tengahnya gitu Jadi tekanan dari panas si Uapnya kak Indri? Iya betul Dan tadi Alik tanya lagi nih kak Indri itu cetakannya Dioles menggunakan minyak dulu atau enggak? Iya betul banget Dioles menggunakan minyak Supaya nanti pas mengeluarkannya itu tidak sulit nih Nah ini selain Pakai air daun suji Itu bisa diganti air yang lain enggak sih kak Indri? Bisa banget dong mbak Corin Ini bisa pakai Air bunga telang juga Dengan sama ukurannya 100 ml juga Mungkin bisa menggunakan antara 25 bunga telang Sampai 30 bunga telang nih mbak Corin Wah jadi nanti hasilnya warnanya biru keungguan ya kak Indri ya Iya betul banget Nah ini juga bisa menggunakan gula merah ya kak Indri ya Iya betul Jadi ada katanya nih kalau orang Palembang yang sih bisa menggunakan gula merah ataupun gula pasir nih Nah ini disarankan sih menggunakan cetakan kecil-kecil ya kak Indri ya Jadi kalau mau dituang ke dalam loyang itu hasilnya nanti kurang cantik Iya karena emang ciri khasnya itu menggunakan cetakan kecil-kecil seperti ini ya mbak Corin Iya makanya ini namanya kue lumpang Kalau di Jawa itu lumpang itu alat untuk menumbuk bumbu nih kak Indri nih Jadi bener-bener dia lubang di bagian tengahnya seperti lumpang Bersambung Terima kasih.